Halo guys, jangan lupa ya subscribe Jangan lupa like, comment Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa like, comment, subscribe Jangan lupa subscribe, like, and share ya Jangan lupa like, comment, and subscribe Lucu-lucu gaming ya Lucu-lucu gaming Lucu-lucu gaming Ada yang baru di MPL Season 6 Regular Season kali ini Moonton akan memperlakukan 5 hero band bagi masing-masing tim Kalau sampai hal ini terjadi Maka turnamen MPL Season 6 akan berjalan sangat berbeda Bila dibandingkan season lainnya Ingin tahu apa efek 5 hero band di MPL Season 6 ini? Simak videonya berikut ini Total Respect Band Bila seorang pemain memiliki 5 buah hero signature Yang sangat ditakuti oleh lawan-lawannya Maka tim musuh bisa melakukan Total Respect Band pada pemain tersebut Untuk melakukan hal ini Tim lawan cukup melakukan band pada 5 hero tersebut Sehingga memaksa pemain tersebut memilih hero yang kurang dikuasainya Atau tidak cocok dengan gaya bermainnya Total Respect Band bisa menjadi strategi yang efektif Terutama bila pemain yang terkena Respect Band adalah seorang core yang memiliki hero pool sedikit saja Dengan Total Respect Band maka pemain tersebut akan kehilangan kekuatan utamanya di match tersebut Neraka bagi support LLG tahu kalau support bisa datang dari role mana saja Tetapi hero yang benar-benar mendapat role support di Mobile Legends hanya ada 6 buah Otomatis bila salah satu tim melakukan ban pada 5 hero tersebut Maka hanya tersisa 1 hero support yang bisa digunakan pada match tersebut Memang secara logika momen ini bakal jarang sekali terjadi Tetapi bukan tidak mungkin Apalagi ketika sebuah tim sudah terlalu memimpin sehingga melakukan throw pada match yang tidak penting Neraka juga bagi tank LLG juga tahu bahwa beberapa hero fighter ada yang hibrida tank Tetapi sejatinya hero tank di Mobile Legends hanya ada 14 buah Itu artinya Kalau masing-masing tim melakukan ban pada 10 hero tank Otomatis pada match tersebut hanya tersisa 4 hero tank yang bisa digunakan Lagi-lagi secara logika momen ini bakal jarang sekali terjadi Tetapi bukan berarti tidak mungkin terjadi Yang jelas kalau sampai terjadi Match tersebut akan berjalan sangat menarik Karena banyaknya hero carry imba yang terlepas dari ban Banyak hero lawas bermunculan Kapan terakhir kali kamu melihat Alpha, Saber, atau Zilong muncul di MPL Pasti kamu harus mengingat-ingat ke belakang hingga ke season 3 Nah dengan adanya ban 5 hero ini Kamu bakal sering melihat hero-hero lawas yang katanya kebanyakan orang sudah tidak meta lagi Munculnya hero-hero lawas ini sepertinya disengaja oleh Moonton Mengingat mereka juga sedang getol-getolnya melakukan rework pada hero-hero tersebut Siapa tahu di MPL season 6 ini kita bisa melihat Vexana atau Mia Beraksi kembali menghancurkan lane atau membunuh musuhnya Proses ban dan peak jadi lebih lama Secara logika proses ban dan peak di MPL season 6 Bakal berlangsung lebih lama ketimbang di season sebelumnya Hal ini terjadi bukan karena jumlah ban yang ditambah Melainkan dari banyaknya perhitungan dan pertimbangan yang diambil saat melakukan proses ban Apakah sebuah tim bakal melakukan respect ban Bait atau jangan-jangan malah melakukan power ban pada hero meta yang terkuat di MPL season 6 Perhitungan-perhitungan ini yang menyebabkan dinamika peak dan ban bakal semakin rumit dan seru untuk ditonton Neraka bagi meta tertentu Beberapa meta di Mobile Legends mengharuskan kamu untuk menggunakan beberapa hero kunci Dengan adanya 5 ban hero Hero-hero kunci ini bisa saja di ban Sehingga menyisakan hero-hero yang kurang signifikan untuk meta tersebut Sebagai contoh Kamu bisa saja melakukan ban pada link Bruno, Cloud, Lancelot, dan Carry Untuk menghilangkan meta hyper carry Dengan absennya kelima hero di atas Bisa dibilang Core yang tersisa tidak akan memiliki damage yang signifikan sejak awal game Meta lain juga bisa saja dihilangkan efektifitasnya Dengan menghilangkan 3 hingga 5 hero yang menjadi favorit di meta tersebut Proses ban dan peak bakal berlangsung seru Selama ini proses ban dan peak di Mobile Legends berlangsung agak stagnan Sebab momen ban dan peak baru terasa agak seru Begitu ada respect ban atau power ban pada hero-hero imba Sekarang dengan adanya 5 ban bisa dipastikan Proses ban dan peak di Mobile Legends 6 akan berlangsung lebih seru lagi Sebab sebuah tim harus memikirkan baik-baik setiap draft yang digunakan Karena bisa saja Sebuah tim kalah hero di draft pertama Tetapi berhasil mematikan langkah tim lawan di proses ban keempat dan kelima Kalau sudah begini Maka proses ban dan peak MPLC 6 bakal berlangsung sangat seru Atau bahkan berjalan di luar perkiraan semua orang Kalau sudah begini MPLC 6 akan berlangsung sangat seru Kalau kamu suka video ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe Sub indo by broth3rmax